Hey guys, meskipun di masa pandemik, ternyata tidak menghentikan langkah Falcon Picture ini untuk menyalurkan film-film terbaru mereka. Film berjudul yang tak tergantikan, ternyata baru saja dirilis kemarin di 15 Januari 2021 di layanan streaming Disney Plus Hotstar. Kebetulan, Daleskir baru saja selesai nonton film ini. So, buat kalian yang penasaran dan pengen tahu gimana sih gambaran cerita serta pendapat kita setelah menyaksikan film ini, mari langsung saja kita review film yang tak tergantikan. Tapi sebelum itu, kita bumper dulu. Film ini sendiri berkisah tentang seorang ibu tunggal bersama Aryati yang diperankan oleh Lulutobing yang tinggal bersama tiga orang anaknya yaitu Bayu, Tika, dan juga Kinanti. Setelah menikah cukup lama, Aryati harus berkisah dengan suaminya karena memang suaminya ternyata berselingkuh dengan wanita lain. Akibatnya, Aryati ini harus membiaya kehidupan anak-anaknya yang masih bersekolah. Berbagai profesi pun dijalani, termasuk menjadi driver online, demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Berbagai masalah hidup sebagai ibu tunggal pun dialami oleh Aryati, guys. Belum lagi, kepusingannya menghadapi anak-anak mereka yang masih remaja dan masih dalam tahap yang cukup kritis dalam menghadapi sebuah kehidupan. Meskipun memang sudah berkisah dengan sang suami, ternyata aib suami pun selalu ditanyakan oleh orang sekitar. Padahal, Aryati ini berusaha untuk menutupi kebejatan dari suaminya. Namun, lakukan suaminya ini masih saja berdampak dengan keluarga Aryati yang sudah lepas hubungan dengan mantan suaminya itu. Selain permasalahan keuangan, permasalahan kenakalan anak-anaknya yang butuh bimbingan kedua orang tua ini juga dihadapi dengan sangat rumit oleh Aryati. Belum lagi, anak-anaknya terus menanyakan kapan dia bisa kembali bersama ayah mereka. Apalagi anak bungsu mereka Kinanti juga masih sangat ingin keluarga mereka bersatu kembali. Cobaan demi cobaan harus dilewati oleh Aryati agar keluarga mereka ini baik-baik saja. Nah, di masa-masa berat ini juga ada banyak sekali pelajaran yang ia dapat dalam menyelesaikan masalah ataupun membimbing anak-anaknya. Dari awal hingga filmnya berakhir, kita akan disajikan alat cerita panjang tentang seorang Aryati yang sangat kuat dan juga sabar dalam mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya. Secara keseluruhan, film ini memberikan pelajaran hidup yang sangat bermanfaat kepada para penontonnya. Sebagai film keluarga, dialog-dialog dan momen-momennya juga sangat relate dengan apa yang terjadi dengan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Terkhusus untuk keluarga yang harus rusak akibat perceraian, film ini mengajarkan untuk kita tetap semangat dalam menjalani hidup. Meskipun pahit di awal, tentu akan manis nanti pada akhirnya. Film ini juga berusaha memperlihatkan berbagai tradisi di dalam keluarga yang mungkin sudah sangat jarang dilakukan di Indonesia. Contohnya saja seperti makan bersama, saling curat antara anak dan juga orang tua, hingga tradisi berpelukan yang sangat menguatkan. Kabarnya film yang tak tergantikan ini terinspirasi dari film Ibunda Karya Teguh Karya. Tapi memang keseluruhannya, ceritanya berpusat pada perjuangan seorang ibu yang tidak pernah menyerah memikirkan masa depan anak-anaknya. Film ini sangat cocok untuk kalian tonton bersama keluarga, apalagi rilis film ini di layanan streaming. Tampaknya dari awal memang film ini dibuat untuk hadir di layanan streaming saja. Kabarnya syuting film ini juga cukup cepat, hanya memakan waktu 11 hari saja. Hal yang wajar, karena film ini hanya berfokus ke kehidupan satu keluarga saja, jadi tidak terlalu banyak memakan waktu. Terutama, lokasi syutingnya pun hanya di sekitaran Jakarta saja. Yang dialiskan suka dari film ini, selain banyak pesan-pesan moral yang berusaha disampaikan, juga hadirnya karakter-karakter pendukung yang mampu mencarikan suasana-suasana keluarga Aryati. Salah satunya, tentu saja Babe Ucuk. Dengan tiga konyol yang menggambarkan kebucinan kakek tua yang naksir dengan Aryati, tentu mampu memberikan warna di filmnya. Meskipun tabel tidak terlalu banyak, Babe Ucuk menjadi salah satu karakter yang paling kita ingat setelah menyaksikan film ini. Apalagi di bagian kata surprise, tentu kata ini sangat rennyeng-nyeng walaupun film ini sudah selesai kita tonton. Untuk sinematografi juga tergolong cukup baik, karena rata-rata lokasinya hanya di dalam rumah saja, tentu tidak banyak yang bisa dieksplor. Namun kita yakin, jika sutradara dan juga tim diberi lokasi yang menjanjikan, tentu tidak diragukan lagi mereka bisa menampilkan visual yang saya menawan. Skorinya juga cukup baik, apalagi dengan lagu original mereka sendiri yang juga dibawakan oleh para pemberannya sendiri. Tentu ini menampakkan kesan niat untuk film sederhana seperti ini. Yang kurang dari screen suka mungkin hanya di bagian durasinya saja. Dengan durasi 1 jam 44 menit, alu ceritanya berjalan sedikit lambat. Meskipun film ini cukup lama, tapi ada beberapa momen yang dilewarkan saja oleh sang sutradara. Misalnya saja, ketika adegan Bayu ini mendapatkan 5 bulan gaji dan bisa mengontrak rumah baru. Alangkah baiknya, jika momen Bayu memberitakan kabar baik itu ditampilkan di film. Dan pastinya, akan mendapatkan momen yang sedih bahagia, bagaimana kita membayangkan mereka berpelukan dan terselamatkan secara ekonomi. Tapi secara keseluruhan, kalian suka dengan film ini. Yang tak tergantikan, lebih cocok jika kalian tonton bersama dengan keluarga kalian. Di akhir review, kita memberikan skor 7 dari 10 untuk yang tak tergantikan. So, jika kalian penasaran, silakan kalian tonton film ini di Disney Plus All Star. Jika sudah nonton, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, bagaimana menurut kalian film ini. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila ada di screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.